Halo sahabat, masih ada temannya oleh saya, Nana Syafat Bila dan Macara Wira, Usaha Baru. Nah tadi kita udah ngobrol-ngobrol nih, gimana awam mulanya, dan kenapa gue randu ngelih untuk berbisnis di bidang kosongnya. Dan akhirnya yang tertilih adalah sabon, tapi ibu masih menarik makan order untuk cake, untuk cookies juga ya, masih ya. Oh, jadi itu mungkin sistemnya pre-order ya, sedangkan untuk yang ready stocknya mungkin sabon. Nah, kenapa nih sabonnya di package-nya tuh kayak gini nih ibu, dibentuk dalam bus. Iya, betul. Jadi karena saya ini pangsa pasar saya, untuk sabon ini gak semua orang ya, tentunya setiap buah usaha juga pasti dia berpikir untuk kemana sih ini, biar mau jual ya. Iya, sesaran utamanya. Jadi ini saya pege kayak gini untuk oleh-oleh khas Bandung. Untuk oleh-oleh khas Bandung. Iya, tentu oleh-oleh khas Bandung. Jadi untuk orang-orang yang berwisata ke sini, dari luar kota, dari mana, biar mengenal bahwa di Bandung tuh ada makanan yang berbeda. Walaupun namanya sabon, orang udah tau lah sabon. Gak biasa gitu ya. Tapi ini gak biasa loh gitu. Kenapa gak biasanya? Karena katanya racikannya nih, racikannya yang luar biasa dan juga rasanya tentunya yang gak biasa nih. Dan penasaran kan sahabat, gimana sih rupanya nih bentuk dari sabon buatan Ibu Rani ini? Kita lihat ya bu ya. Iya. Ini kan mungkin package luarnya. Nah, gimana nih? Dalam bentuk sabonnya. Sahabat juga pengen tau kan, berapa sih satu package ini? Berapa nih bu? Ini tuh sekitar 10 sampai 11. Jadi kita pakai gramasi ya. Pakai gramasi di sini. Jadi isinya bisa antara 10 sampai 11. 10 sampai 11. Kadang-kadang kalau ini 12 bisa gitu. Nah, bisa dilihat. Jadi ini bentuk dalamnya. Yang mirip-mirip kue sabon biasa sih sebetulnya kalau bentuknya ya. Coba, dicobain. Boleh nih, kita cicip ya. Apa sih yang bikin bedanya? Katanya rasanya nih yang bikin bedanya. Nah, kita coba aja. Beda ya permukaan yang ini sama yang ini ya. Iya. Itu karena sedil bawahnya ya. Yang kan kita pakai cetakan. Bikinnya tuh satu-satu loh. Ini cetak satu-satu persatu. Jadi emang bener-bener satu. Udah beberapa kali itu udah beberapa kali uji coba. Nah, yang dipotong sampai sekarang nemu yang paling pas yang begini. Yang dicetap? Ya, dia ada kelapanya kan. Kalau dipotong, hancur. Gitu. Ini memang paling pas kalau untuk sagon. Ini yang paling pas. Memang cetakan sagon. Oke, kita coba nih yang paling pasnya itu. Sedikit ada rasa kayak gini ya? Ya, memang itu dia yang ngebedain produk saya, sagon ini dengan sagon tradisional. Kalau sagon tradisional, pure itu kan gula dan kelapa. Nah, ini kita blend, di-blend kelapa sama si keju. Jadi, dibilangnya ini sagon modern saya bilangnya. Karena memang iya bener loh, sahabat. Jadi, ketika saya gigit ya, memang ringan sekali ya dan garing di mulut. Tapi, agak rasa kejunya gitu. Jadi, kayak sagon tapi bukan sagon gitu. Oh, jadi kayak sagon tapi bukan sagon. Pokoknya, moang ayak. Moang ayak. Ayaknya di Bandung. Ayaknya di Bandung. Karena memang produksinya cuma di Bandung aja. Iya, apa di Bandung. Nah, kalian tahu nih, berapa harganya bu, satu ini? Ini saya jual segini Rp15.000. Jual Rp15.000. Bu, cuma ada satu kemasan ini aja atau ada peks? Karena ini masih baru ya. Jadi, saya baru peks yang ini. Kemungkinan nanti besok pas lebaran, kita bikin yang di dalam toflen. Jadi, lebaran itu kuenya ada sagon. Kan dulu juga katanya kalau lebaran itu ada sagonnya. Sekarang udah bergeser ya, sagon itu udah ditinggalin kan. Nah, sekarang nanti ada sagon lagi. Tapi dengan tampilannya dan rasa yang baru. Wah, iya bener loh. Jadi, sebenarnya untuk memakan ya, mungkin untuk mengonsumsi sagon ini. Tidak perlu effort yang lebih loh, ternyata sahabat. Kenapa? Karena ketika kita udah gigit, langsung lumer loh di mulut ya. Jadi, tidak perlu digigit banyak. Cuma gigit sekali aja udah lumer di mulut. Wah, ini bener-bener makanannya cemilan yang kayaknya untuk daur tua juga boleh nih. Untuk konser juga kayaknya ini emang cocok banget ya, Bu ya. Tidak keras. Tidak keras, karena lumer itu loh rasanya. Nah, Ibu ini udah kemana aja nih marketingnya? Ini marketingnya sudah kemana aja. Se-Bandung, ke Bandung Raya ya. Ini juga permintaan memang sudah banyak. Cuma masih terkenala produksinya. Terus ini juga sudah promo ke Bali. Terus kemarin ada temen yang bawa sih beberapa juga ada ke Singapur. Tapi itu hanya dibawa untuk oleh-oleh itu sih. Tujuan kita awalnya itu. Tapi keren ya, karena udah sampai Singapur. Nah, sahabat kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nih. Lebih data dan lebih dalam lagi bersama Ibu Rani. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Wira with Sahabat. Sub indo by broth3rmax